Aku merah, tapi bauku seperti cat biru. Siapa aku? Cat merah Ibu Tommy punya tiga putra. Putra pertamanya bernama Aprilio. Nama anak keduanya Maylan. Bisa tebak nama putra bungsunya? Jawaban yang benar adalah Tommy. Mudah ya? Bisa temukan apa yang salah dalam gambar ini? Pantulan dicermin tidak sesuai dengan aslinya. Kalau gambar ini, bisa lihat sesuatu yang aneh? Dua wanita ini kelihatan baik-baik saja, tapi ada perubahan di kaki cowok ini. Orang yang sedang terluka besar tidak mungkin pergi ke kolam renang, kecuali dia zombie. Raja Gurita memiliki empat anak yang punya enam, tujuh, atau delapan kaki. Yang berkaki tujuh selalu bohong, tapi yang berkaki enam atau delapan selalu jujur. Suatu malam, keempat anak raja Gurita bertemu dan mengobrol. Gurita biru berkata, kita semua punya 28 kaki. Yang hijau berkata, kita semua punya 27 kaki. Yang ungu berkata, kita semua punya 26 kaki. Lalu Gurita merah berkata, kita semua punya 25 kaki. Bisa tebak apa warna anak Gurita yang selalu jujur? Yang hijau yang jujur. Untuk membuktikannya, asumsikan salah satu dari mereka jujur. Jelas, 3 dari 4 Gurita ini berbohong karena omongan mereka saling bertentangan. Anggaplah Gurita biru jujur, artinya dia punya enam atau delapan kaki. Sementara itu, Gurita lainnya berbohong, yang berarti mereka punya tujuh kaki. Maka jumlah total kakinya adalah enam ditambah tujuh, ditambah tujuh, ditambah tujuh, sama dengan 27 kaki. Atau delapan ditambah tujuh, ditambah tujuh, ditambah tujuh, sama dengan 29 kaki. Tapi Gurita biru bilang mereka semua punya 28 kaki, berarti dia bohong. Sekarang, kita bisa mengikuti logika yang sama untuk mengecek tiga Gurita lainnya. Kita akan menemukan bahwa cuma Gurita hijau yang jujur. Aku punya mata, tapi tidak bisa melihat. Aku lebih cepat dari manusia hidup, tapi tidak punya anggota gerak. Siapa aku? Jawaban yang benar adalah badai. Aku adalah kata tiga huruf yang selalu berputar. Tambah dua huruf, dan aku bisa dipakai di kepala. Bisa tebak kata tiga huruf ini? Jawaban yang benar adalah ban. Meski bukan cowok, aku punya janggut. Warnaku hijau, tapi aku bukan kadal. Aku putih, tapi aku bukan salju. Siapa aku? Jawaban yang benar adalah bawang perai. Seorang penyihir jahat memenjarakan Billy di menaranya. Billy lari dari penyihir itu. Tapi sekarang, dia harus memilih di antara tiga pintu yang mengarah ke luar menara ini. Ada gas beracun di balik pintu pertama. Jalur kedua penuh kalajengking dan ular berbisa. Di balik pintu ketiga, ada sekamanan singa yang sudah tiga tahun tidak makan. Jalur mana paling aman? Yang ketiga, kawanan singa ini kelaparan selama tiga tahun. Mereka pasti sudah mati. Monika adalah jutawan yang menyukai Real Estate. Dia biasa menghabiskan tiga miliar rupiah per rumah untuk membeli properti di seluruh dunia. Dia menyadari rumahnya terlalu banyak di beberapa tempat. Jadi, dia menjualnya dengan harga 300 juta per rumah. Kenapa dia melakukannya meski tahu merugi? Sebelum menjual propertinya, Monika adalah miliarder. Karena dia mulai kehilangan uang, dia sekarang cuma jutawan. Aku penuh lubang, tapi masih bisa menampung air. Siapa aku? Aku spons. Ibu Sarah punya dua putra dan satu putri. Nama kedua putranya, Joshua dan Johnny. Siapa nama putrinya? Sarah Kamu berada di suatu ruangan bersama tiga monyet. Satu monyet memegang pisang, satu memegang ranting, dan satu lagi tidak memegang apa-apa. Bisa tebak mana primata terpintar di ruangan ini? Kamu. Matahari memanggangku, tangan menghancurkanku, kaki menginjakku, mulut mencicipiku. Siapa aku? Jawaban yang benar adalah anggur. Bobby mengikuti lomba asa otak. Pembawa acara menutup otak Bobby dan memberinya keranjang berisi 25 apel merah, 47 apel hijau, dan 3 apel kuning. Berapa jumlah apel paling sedikit yang harus diambil Bobby untuk memastikan setidaknya ada dua apel dengan warna berbeda? Elina datang ke pesta formal bareng suaminya. Tapi di tengah pesta, tiba-tiba dia pingsan. Dan setelah siuman di rumah sakit, dia malah jadi linglung. Di hadapannya ada dua cowok yang masing-masing mengaku sebagai suaminya. Tapi cowok mana nih yang perlu dia percayai? Karena Elina dan suaminya datang ke pesta formal, mereka berdua juga pasti berpakaian necis. Gaya cowok berhudi ini terlalu kasual, jadi suaminya pasti yang memakai setelan jas ini. Sebelum mengambil cuti liburan, Liana ngeberesin ruang kerjanya kemudian pergi sambil megang kunci. Tapi saat dia balik lagi dua minggu kemudian, dia langsung tahu seseorang telah masuk ke kantornya secara diam-diam. Gimana dia bisa tahu ya? Saat Liana pergi, tirai jendelanya masih ditutup. Tapi sekarang udah ngebuka aja tuh. Mereka lagi nongkrong bareng sambil main kartu. Menurut aturan mainnya, masing-masing peserta harus mengambil kartu bergambar dan berangka. Lalu mereka segera tahu kalau nomor enamnya nggak ada. Padahal set kartunya masih baru lho. Aneh banget kalau ada yang udah hilang. Tiap peserta langsung ngebuka kartu mereka dan angka enamnya memang nggak ada. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mulai ngakak. Dia juga bilang kalau dia udah bisa nemu kartu yang hilang. Apa kamu juga bisa melihatnya? Kartu berangka sembilan ini sebetulnya angka enam. Tapi posisinya kebalik. Dan jumlah kartunya cuma delapan. Jadi angka tertingginya juga pasti delapan. Menurut berita, makhluk dari peradaban lain telah menginvasi bumi. Detektif Chandra punya misi khusus untuk nangkep para makhluk asing. Lalu dia memasuki kafe dan langsung melihat salah satunya. Apa kamu bisa nentuin pengunjung mana yang bukan manusia? Cowok berambut gelap ini. Jarinya ada enam. Amati jalanan ramai ini baik-baik ya. Apa kamu bisa nemu impostor di situ? Cowok ini pakaiannya tebel banget. Tapi kok wajahnya kelihatan biru? Selanjutnya, kita perlu beralih ke mal. Bantu cariin penyusupnya dong. Wah, cewek berbaju hitam ini kelihatan berkilau. Dia pasti dari dunia lain. Di sini juga ada penyusup. Detektif Chandra tahu salah satunya masuk ke sekolah. Jadi dia juga memburunya ke lokasi. Murid mana yang bukan manusia? Lihat deh, tubuh murid ini melayang di atas tanah. Dia jelas bukan siswa biasa, kan? Sepulang kerja, detektif Chandra pergi ke gym. Tapi di situ juga ada makhluk dari planet lain. Apa kamu bisa tahu yang mana? Cowok yang ditreatmail ini kok larinya cepat banget ya. Dia pasti impostor. Ariana lapor polisi setelah temannya, Violet, diracun seseorang. Cewek itu ditemukan pingsan di atas lantai. Lalu Ariana bilang, Saat lewat di dekat rumah Violet, saya lihat lampu kamarnya menyala. Jadi Violet pasti ada di rumah. Saya jadi pengen masuk rumah untuk main. Kebetulan pintu depan rumahnya juga ngebuka, jadi saya langsung masuk aja. Tapi malah Violet udah tergeletak di lantai. Apa kamu megang barang di situ? Tanya polisi. Ariana bilang dia cuma megang tubuh Violet untuk ngecek denyut nadinya. Dia juga megang ponsel cewek itu untuk menghubungi polisi. Petugas langsung menyergapnya untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kenapa bisa gitu? Lampu di kamar Violet ternyata mati. Padahal Ariana bilang lampunya dalam kondisi menyala. Dan dia masuk ke situ. Kalau dia nggak megang saklar, berarti dia udah berbohong. Di hari minggu yang cerah, keluarga ini lagi menikmati waktu santai mereka di rumah. Saat Hana balik ke kamar setelah sarapan, dia ngeliat semua baju di lemarinya udah hilang. Pasti ada yang lagi ngeprank dia. Beberapa saat kemudian, dia menanyai semua orang di rumah. Mamanya bilang dia lagi sibuk ngebersin kamarnya sendiri. Papanya mengaku dia lagi ngepel air hujan di depan rumah. Lalu Serina mengatakan dia lagi asik main video game di kamarnya. Jadi siapa nih yang udah ngambil pakaian Hana? Papanya. Cuaca diluarkan lagi cerah. Ngapain dia ngepel air hujan segala kalau saat itu nggak turun hujan? Dia pasti udah bohong. Sesampainya di rumah, Tito dapet kiriman surat cinta di kotak suratnya. Kata-katanya puitis banget. Tapi si pengirim nggak menulis namanya. Tapi di akhir surat, ada deret kode kayak gini. Apa kamu bisa nebak nama pengagum rahasia Tito? Kamu perlu merahatiin alfabetnya. D plus 1 berarti 1 huruf setelah D alias E. O minus 3 berarti 3 huruf sebelum O, yaitu L. 2 huruf setelah G berarti I. Z plus 0 masih Z. Dan C minus 2 adalah A. Jadi nama pengirim surat itu adalah Elisa. Carla suka banget traveling. Tapi dia nggak pinter berkemas. Bantu dia ngecek kopernya ya, biar dia bisa nemu barang yang nggak perlu dibawa. Carla mau camping bareng teman-temannya. Barang apa yang sebaiknya dia tinggal di rumah? Karena di hutan nggak ada listrik, dia bisa ninggalin heaternya di rumah aja. Kali ini, Carla lagi siap-siap sebelum liburan ke Meksiko. Dia dan suaminya udah pesen kamar hotel cantik di tepi laut. Barang apa yang nggak perlu dia bawa? Kayaknya dia nggak perlu handuk deh. Pihak hotel biasanya nyediain handuk dan menggantinya setiap hari. Selanjutnya, Carla mau ikut ski bareng teman-temannya. Menurutmu, barang apa nih yang nggak dia perlukan di lokasi ski? Kalau dia mau main ski, ngapain juga bawa baju renang kan? Carla juga pengen nengokin kakek dan neneknya di area pertanian. Adalah seorang arkeolog yang bekerja di Afrika. Dia nggak sengaja terjebak di gua. Dan cuma ada tiga jalan keluar di sana. Petanya menunjukkan kalau dia pergi ke kiri, dia akan masuk ke kolam yang menarik segalanya ke dalam. Kalau berjalan lurus, dia akan bertemu dinosaurus berbahaya yang memakan apapun di depannya. Kalau pergi ke kanan, dia akan sangat dekat dengan gunung berapi yang meletus. Jalan mana yang aman? Jalan ke depan. Dinosaurus sudah punah jutaan tahun lalu. Hari ini, Dana ulang tahun dan semua sahabatnya sudah menyiapkan kado. Tapi pertama-tama, Dana harus mencarinya. Mereka memberinya catatan berisi petunjuk. Bisa bantu Dana membacanya? Petunjuk ini kelihatan aneh ya. Tapi tulisannya cuma terbalik. Jadi, Dana bisa membacanya dengan bantuan cermin. Mari kita lihat. Nah, tulisannya. Kadomu ada di keranjang cucian di kamar bawah. Cheryl harus buka komputer ayahnya untuk menghapus email yang nggak sengaja dia forward. Ayahnya punya masalah ingatan. Jadi, untungnya, ayahnya selalu menulis catatan berisi kata Sandinya. Sesuai dugaan, salah satu catatannya ada di meja. Cheryl mengetik 6-9-8-9. Sayangnya, kata Sandi ini salah. Bisa bantu Cheryl mencari kata Sandi yang tepat? Tulisan ini cuma terbalik. Cheryl harus menulis 6-8-6-9. Raihan sedang berlibur ke Siprus. Suatu hari, dia melihat wanita cantik dan mengajaknya berkencan. Wanita itu bilang, dia mau pergi sama Raihan. Tapi, dia harus menebak namanya. Menurut Raihan, itu mustahil. Jadi, wanita itu memberinya petunjuk ibu kota Bulgaria, ibu kota Austria, ibu kota Latvia, dan ibu kota Turki. Bisa bantu Raihan mencari tahu siapa nama wanita itu? Inilah ibu kota negara-negara itu. Jadi, S, A, R, dan A. Nama wanita itu pasti Sarah. Yori punya 4 katak. Dot, Hopi, Yoda, dan Aristoteles. Salah satunya berwarna hitam hijau, dan tiga lainnya berwarna hitam biru. Coba tebak warna masing-masing katak ini jika... Satu, Dot dan Hopi punya warna yang sama. Dua, Aristoteles bukan hitam hijau. Kalau Dot dan Hopi berwarna sama, maka keduanya pasti hitam biru. Karena cuma ada satu katak hitam dan hijau. Jika Aristoteles bukan hitam hijau, maka dia juga hitam biru. Jadi, Yoda yang hitam hijau. Hana dan Elaya kembar identik. Sejak lahir, Hana sudah berulang tahun 22 kali. Tapi Elaya baru berulang tahun 5 kali. Kok bisa? Mereka lahir pada tahun kabisat. Hana lahir larut malam pada tanggal 28 Februari. Tepatnya, pukul 11 lewat 59 malam. Sementara, Elaya lahir 2 menit kemudian, yaitu pukul 12 lewat 1 menit. Saat itu sudah tanggal 29 Februari, yang cuma terjadi setiap 4 tahun sekali. Mari kita santai sedikit, dan coba menebak beberapa film. Aku akan menunjukkan kombinasi emoji, dan tugasmu adalah menebak filmnya. Siap? Ini yang pertama. Apa tebakanmu? Benar sekali. Ini Edward Scissor's hands, favorit kita semua. Oke, lanjut ya. Kamu pasti tahu. Ini adalah The Devil Wears Prada. Bisa tebak yang ini? Ini Million Dollar Baby. Lanjut, sudah pasti benar deh. Ya, ini Home Alone. Ceritanya seru banget kan? Bisa tebak film ini? Transformasi terbalik ini mengingatkan ku ke The Curious Case of Benjamin Button. Digit lagi nih, aku suka film ini. Bisa tebak? Ini Interstellar. Kalau yang ini, apa tebakanmu? yang ini adalah I Am Legend. Pada sore hari, detektif Chandra pergi ke restoran kecil untuk makan siang. Saat sedang menunggu pesanan, dia mendengar seorang pelayan dan pelanggan berdebat. Si pelayan bilang, wanita itu sudah memesan seporsi hidangan sarapan spesial, dan sekarang menolak membayar. Wanita itu bilang, dia cuma memesan kopi. Detektif Chandra tahu siapa yang berbohong. Kalau kamu? Astri harus lembur di kantor karena ada tugas penting yang perlu diberesin. Karena pengen refreshing, dia keluar dari ruangannya untuk beli snack dan kopi. Setengah jam kemudian, dia baru balik, tapi dia tahu kalau dompetnya telah dicuri. Makanya dia langsung lapor polisi. Detektif Chandra kemudian menginterogasi tiga orang yang masih ada di kantor. Nando, si petugas kebersihan, mengatakan dia bersih-bersih di lantai lain dan belum masuk ke ruangan Astri sama sekali. Sonia, si akuntan, bilang, dia baru ngobrol sama mamanya lewat telepon. Soni, si manajer regional, mengaku kalau dia lagi sibuk kerja di ruangannya. Siapa yang udah nyuri dompet Astri? Nggak ada. Detektif Chandra tahu saat Astri beli snack dan kopi, dia pasti juga membawa dompetnya. Jadi, si detektif cuma nyaranin Astri untuk stop kerja lembur bagai kuda. Dia perlu beristirahat. Eliza dan anaknya, Ella, lagi piknik ke luar negeri. Saat lagi shopping di sebuah kota, Eliza baru tahu kalau Ella udah ngilang. Dia pun menghubungi polisi dan petugas kemudian mulai mencari Ella. Di sekitar lokasi, ada tiga orang yang diinterogasi. Layla bilang, dia ngeliat cewek itu. Madison mengatakan, dia ngeliat cewek itu bareng mamanya. Tapi cuma itu aja. Amelia bilang, dia mendengar teriakan, tapi nggak ngeliat ada orang. Jadi siapa yang harus ditangkap? Laila karena dia membawa tas Ella. Galih punya pacar, adik, dan dua sepupu. Tolong cariin cewek yang jadi adik Galih dong. Kalau sepupunya berkata jujur, tapi adik dan pacarnya bohong. Chloe, I adalah pacarnya. Ruby, Chloe bohong. Skyler, Ruby bohong. Lily, Skyler bukan adiknya. Kalau Chloe jujur, berarti Lily bohong. Maka Skyler adalah adiknya, yang juga berkata bohong. Jadi Ruby pasti jujur, tapi hal ini malah bertentangan dengan ucapan Chloe. Makanya, Chloe pasti bohong. Berarti Ruby jujur, dan Skyler bohong. Jadi, Lily juga jujur. Dua pembohongnya adalah Chloe dan Skyler. Mereka adalah pacar dan adik Galih. Tapi Lily mengatakan, Skyler bukan adik Galih. Jadi Skyler adalah pacar Galih. Dan Chloe adiknya. Sinta baru aja pindah ke apartemen ini tiga hari yang lalu. Saat dia lagi baca buku sebelum tidur, tiba-tiba ada yang ngatuk pintu depannya. Dia pun membukakan pintu, dan di situ sudah ada cowok yang terlihat kebingungan. Lalu dia bilang, Oh, maaf. Aku baru aja pindah ke sini. Kirain ini apartemenku. Maaf ya, udah salah kamar. Permisi. Cowok itu langsung pergi begitu aja. Tapi Sinta masih gak percaya, dan langsung menghubungi ke polisi. Kenapa ya? Pria itu pakai ngatuk pintu segala sih. Kalau menurutnya itu kamar dia sendiri, dia cuma akan ngebukanya dengan kuncinya sendiri. Nora cuma tinggal sendirian di pinggir kota. Dia menghubungi polisi karena seseorang telah ngerampok rumahnya dan nyuri tabungan yang tersimpan di dalam kaos kaki di salah satu rak lemari pakaian. Detektif Chandra langsung meluncur ke lokasi, memeriksa sisi kamar, dan menutup kasus itu. Dia juga bilang kalau Nora udah bohong. Kenapa bisa begitu ya? Kamar Nora kelihatan rapi banget. Kalau emang beneran ada maling, harusnya si maling ngacak-ngacak rumahnya untuk nyari barang berharga. Tapi kalau kondisinya begini, orang yang udah ngambil uangnya pasti tahu persis lokasi tabungan Nora. Dan itu gak realistis sama sekali. Buleni ngajar sejarah di SMA. Suatu hari dia ngadain ujian lisan dadakan dengan mengajukan pertanyaan dari buku. Kalau semua muridnya tahu urutan pertanyaannya ini, mereka bisa tahu jawabannya. Tiga orang pertama yang dia tanya adalah Atlas, Eleanor, dan Greslin. Sisanya Zoe, Luca, Sienna, dan Victoria. Siapa yang harus ngejawab dan pertanyaan apa yang harus dia jawab? Buleni menanyai para muridnya sesuai abjad. Jadi selanjutnya, dia pasti bakal menanyai Luca, Sienna, Victoria, dan Zoe. Keesokan harinya, Buleni ngadain ujian lagi. Kali ini, dia juga menanyai semua muridnya. Murid yang pertama kali menjawab pertanyaannya adalah Zoe, Luca, dan Atlas. Urutan seperti apa yang akan dia gunakan untuk menanyai murid lain? Kali ini, Buleni mulai menanyai murid yang namanya paling pendek. Kata Zoe, cuma punya tiga huruf, Luca punya empat huruf, dan Atlas punya lima huruf. Berarti, selanjutnya adalah Sienna, yang terdiri dari enam huruf, kemudian Eleanor, dengan tujuh huruf, Victoria delapan huruf, dan Graceline sembilan huruf. Ellie terkunci di ruangan bawah tanah dalam keadaan linglung. Dia pun mulai celingukan dan melihat sebuah pintu, tapi pintu itu diberi password yang belum bisa dia tebak. Untungnya, di situ ada petunjuk 1-8-0-2-3-0-0-4-0-8-0-3-2-6-1-1. Dia cuma punya satu kesempatan, dan kalau tebakannya salah, ruangan ini akan kekunci selamanya. Apa kamu bisa ngebantu Ellie untuk nentuin password yang benar? Coba deh lihat baik-baik. Beberapa tombolnya kelihatan lebih luntur. Mungkin karena angka tersebut paling sering digunakan. Misalnya, angka 1, 2, dan 6. Satu-satunya kode yang memakai semua angka ini adalah deret 2-6-1-1. Berarti, itu pasti password-nya. Aurora akhirnya sampai rumah. Yoshi nggak berangkat dan nggak menjawab telepon teman-temannya. Lucy, Dinda, dan Lily pergi menengoknya. Mereka menemukannya lagi selimutan di tempat tidur. Mereka sangat ketakutan. Kamu tahu kenapa? Yoshi menutup jendela dengan tira hitam dan bentuk telinga serta giginya berubah. Dia mulai berubah jadi vampir. Lily memutuskan untuk tinggal dan merawat Yoshi. Sementara Dinda menawarkan Lucy untuk berkunjung ke bibinya, Vera. Bibi Vera punya toko herbal yang menjual berbagai ramuan. Saat bibi Vera mendengar apa yang telah terjadi kepada Yoshi, dia bilang, Oke, aku butuh tiga bahan untuk dijadikan minuman penyembuh. Ini yang pertama. Waktu dia datang, kamu harus jalan pas melihat warna merah dan berhenti pas warna hijau. Bisa tebak apa bahannya? Semangka Untuk mendapatkan bahan kedua, bibi Vera membawa Dinda dan Lucy ke kebun cerinya. Dinda memetik delapan buah ceri, Lucy memetik tiga belas, dan Vera memetik empat belas. Berapa buah apel yang mereka kumpulkan? Bibi Vera memberi petunjuk tentang bahan ketiga. Ini petunjuknya. Bisa bantu mereka memecahkan teka-teki ini? Jawabannya, Mandragora Mandragora tumbuh di dekat rumah paling seram di kota. Bibi Vera memberi Lucy dan Ronda tugas untuk mencari dan membawanya ke tokonya. Waktu Dinda lagi mencari di kebun, Lucy ingin melihat rumah itu lebih dekat. Dia melihat pelang dengan tulisan aneh, Hamur Mares. Dia mendekati pintu besarnya dan membukanya pelan-pelan. Setelah di dalam, pintu tertutup sendiri di belakangnya. Ratusan kelelawar vampir menyerbu ke arahnya. Lucy mulai menarik pintu mati-matian. Tiba-tiba, dilihatnya ada tulisan di pintu. Ubah urutan huruf Hamur Mares. Dia meneriakan jawabannya dan pintu terbuka. Apa yang dikatakan Lucy? Nama tempat itu sebenarnya, Rumah Seram. Dinda menemukan tiga sayuran umbi di kebun. Tapi cuma satu di antaranya yang Mandragora. Kamu tahu sayuran mana yang harus dipilih Dinda? Meski kamu belum pernah melihat tanaman Mandrake, kamu bisa mengeliminasi kedua tanaman lain. Ini jelas wortel dan ini pit. Jadi yang tersisa, pasti Mandragora. Lucy dan Dinda siap-siap meninggalkan rumah Seram itu. Tapi tiba-tiba, mereka menginjak jebakan yang tersembunyi di rumputan dan terprosok ke sumur dalam. Mereka melihat sekeliling dan menemukan tiga lorong menuju kebebasan. Sekor naga bernapas api menunggu di terowongan pertama. Naga ini sangat marah dan tidak suka manusia. Ada sebuah portal ke lubang hitam di terowongan kedua. Dan banyak kaktus raksasa tumbuh di terowongan ketiga. Cairannya beracun bagi manusia. Jalan mana yang harus dipilih Dinda dan Lucy? Yang ketiga, lihat, kaktus ini gak berduri dan gak ada yang akan memaksa kedua cewek itu minum cairan kaktus. Bibi Vera memasak ramuan untuk Yoshi. Lucy dan Dinda membawanya ke rumahnya. Tapi waktu masuk ke kamarnya ternyata kosong. Orang tua Yoshi bilang, Lily dan Yoshi pergi. Sikap mereka berdua sangat aneh. Dinda bilang, ya ampun, mereka berdua udah berubah jadi vampir. Kita harus temukan mereka sebelum terlambat. Kamu bisa bantu mereka mencari petunjuk di kamar Yoshi? Lihat laptopnya. Kayaknya mereka baru beli tiket kereta ke Las Vegas untuk mengunjungi nenek Yoshi. Lucy dan Dinda naik kereta. Selain mereka, ada empat orang lain di dalam gerbong. Salah satu penumpang ini gak punya tiket. Kamu tahu siapa? Wanita ini, dialah satu-satunya orang yang menyembunyikan kepalanya di balik sandaran kepala kursinya supaya gak terekam kamera. Saat kereta melewati terowongan, lampu padam dan para penumpang sangat ketakutan. Waktu lampu menyala lagi, salah satu penumpang berteriak, tolong ada yang mencuri tasku. Lucy langsung sadar siapa yang melakukannya. Kalau kamu, tahu gak? Cowok ini ada make-up tergeletak di bawah kursinya dan jendelanya terbuka. Dia memasukkan isi tas ke dalam ranselnya dan melempar tas keluar lewat jendela. Dinda dan Lucy sampai di Las Vegas dan menuju ke tempat tinggal nenek Yoshi. Tapi mereka terus saja keliru mendatangi rumah. Di rumah pertama, mereka bertemu wanita tua ini dan di rumah kedua, ada wanita ini. Apa kamu tahu wanita mana yang berbahaya? Yang kedua, dia berniat melakukan sesuatu. Sedang yang pertama cuma siap-siap mau ke pesta Halloween. Akhirnya, Lucy dan Dinda menemukan rumah yang benar. Pintunya terbuka. Saat masuk, mereka melihat nenek Yoshi pingsan di lantai. Di lehernya ada gigitan vampir. Tiba-tiba, Yoshi dan Lily muncul entah dari mana. Wajah mereka pucat, gigi tajam, dan telinganya runcing. Mereka kian mendekat, siap menggigit teman-temannya. Tiba-tiba, Dinda mulai tertawa dan berseru. Udah deh main-mainnya, ini cuma prank. Kok dia tahu ya? Ada bayangan Yoshi dan Lily dicermin. Mereka bukan vampir. Ini cuma prank Halloween. Saat dia balik, di depan rumahnya gak ada ambulans. Para medis yang lagi bertugas pasti gak pake ojol, kan? Coba deh amati juga tas medis yang ditenteng si perawat. Resletingnya agak ngebuka dan perhiasan teman Jessica bisa kelihatan dari luar. Ana dan Karin sama-sama menjadi influencer. Dan keduanya baru aja posting foto terbaru mereka. Menurutmu siapa nih yang lebih tajir? Pasti Karin. Lihat aja jumlah like-nya. Dia dapat 27.907 like. Sedangkan Ana cuma dapat 9.837 like. Berarti Karin punya lebih banyak follower dan kemungkinan besar penghasilannya juga lebih banyak. Ani baru aja ngebeliin hadiah untuk keluarganya. Kecuali papanya. Cewek itu tahu barang kesukaan mereka. Tapi papanya ini sangat tertutup dan jarang ngobrol. Dia juga gaptek dan gak pernah belanja online. Jadi, Ani gak bisa diem-diem nyalain komputer papanya lalu ngecek wishlistnya. Tapi lelaki itu suka bikin daftar di buku catatan kecil. Dan Ani yakin dia bisa nemu daftar wishlist itu di dalamnya. Suatu hari, dia masuk ke ruang kerja papanya untuk nyari buku itu. Tapi gak ketemu juga. Di situ, Ani juga ngeliat laci dalam kondisi terkunci. Dia nyari kuncinya di seisi ruangan. Tapi gak ada sama sekali. Saat itulah, dia ngeliat catatan yang tertempel di dua buku ini. Catatan pertama tertempel pada buku psikologi dan tertulis 548KE7. Catatan kedua tertempel pada novel detektif dan tertulis hal 213KE20. Ani langsung tahu maksudnya. Apa kamu juga bisa nebak? Dia harus ngebuka halaman 548 di buku pertama dan nyari kata ketujuh di halaman tersebut. Kemudian, dia perlu ngebuka halaman 213 di buku kedua dan nyari kata ke-20 di halaman tersebut. Akhirnya, dia bisa ngegabungin kata bawah dan meja. Jadi, Ani langsung ngeliat ke bawah meja dan nemu kuncinya. Julian baru pulang lembur dengan jalan kaki. Tiba-tiba, kepalanya dipukul dari belakang dan dia langsung diculik. Setelah sadar, Julian udah ada di ruangan kecil. Dia nyoba kabur, tapi pintunya dikunci dengan gembok besar. Jadi, dia perlu nyari kunci itu tapi gak ketemu juga. Di situ, cuma ada jendela berjeruji aneh. Dia pun langsung tahu kalau jeruji itu bisa membantunya nemu kunci. Apa kamu juga tahu? Salah satu jeruji-nya kelihatan paling bedakan dan itulah kunci yang dia cari. Gita lagi camping di tengah hutan saat malam bulan Purnama dan dia masak di dekat api unggun sampai larut malam. Beberapa saat kemudian, Gita mendengar geraman keras. Di dalam hutan itu ternyata ada manusia serigala. Makhluk ini bisa nemu tenda Gita karena nyium bau makanan. Untung, kita udah kabur dari tendanya saat si monster sampai di lokasi. Sambil ngumpet di balik pohon, Gita cuma bisa ngeliatin si manusia serigala yang mulai ngabisin makanannya dan ngerusak tendanya. Saat makhluk itu pergi menjelang pagi, Gita baru berani balik ke tenda, tapi semuanya sudah hancur. Stok makanan dan airnya udah ludes. HP-nya juga lowbed. Jadi, dia nggak bisa menghubungi tim penolong. Dia mulai menjelajahi hutan dan akhirnya nemu rumah penyihir. Saat masuk, dia ngeliat si penyihir bersama seorang cewek. Gita pun minta tolong ke penyihir itu untuk diberitahu jalan pulang. Si penyihir bersedia membantu dengan satu syarat, yaitu Gita harus bisa nebak nama adik perempuannya. Kalau gagal, Gita akan dikutuk jadi kodok. Tapi dia langsung tahu jawabannya. Kok bisa gitu ya? Kamu masih ingat kan kalau kalung yang dipakai si mbak ini samaan kayak kalungnya manusia serigala tadi? Dan Gita langsung bisa nebak. Namanya adalah Arinda. Zahra lapor ke petugas keamanan karena tas olahraganya hilang. Dia bilang dia sempat ke toilet setelah kelas kardiotarinya usai dan saat dia ngerapihin rambut, seseorang muncul dari belakang kemudian mendorongnya. Jadi, dia nggak bisa ngeliat orang yang udah merampas tasnya. Mendengar keterangan Zahra, petugas itu malah nggak mau ngecek rekaman sisi.